Al-Fatihah Dan apapun yang menimpa kalian dari musibah Maka itu dikarenakan ulah tangan-tangan kalian Ulah tangan-tangan kalian Ya boleh jadi Nah ujian yang ada Ujian yang ada Cobaan yang ada Itu dikarenakan ulah tangan kita Perbuatan kita sendiri Yang tentunya dengan hal ini kita kembali introveksi Kembali memperbaiki amalan Kembali memperbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu hikmahnya Ya itu hikmatnya Nah dalam ayat pun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi jelas Itu ada Pengaruhnya Dari amalan kita Ya Kemudian Adanya musibah Ya adanya musibah Namun tentunya Ketika seseorang mendapatkan musibah Bukan berarti kemudian dia Larut dalam kesedihan gitu ya Larut dalam penyesalan Maksudnya tidak Tidak mengambil hikmah Di balik itu semuanya Ya Yakini bahwasannya memang Ya itu sudah ditapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagi kita untuk memperbaiki Ya Dan boleh jadi dengan musibah tersebut adalah Bentuk sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Allah mengingatkan Agar kita Kembali kepada Allah Agar kita Ya Mengakhiri dosa Yang mungkin kita Terus berada di dalamnya Ya Terus berada Di dalamnya Melakukan Hal tersebut Ya terjatuh di dalam Amalan Kemaksiatan tersebut Ya Dengan musibah tersebut Allah ingatkan Dengan musibah terbut Allah ingatkan Dan Allah Gugurkan dosa-dosanya Ya Karena yang namanya musibah Sudah Disampaikan pada Nah Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya Bahwa Ya tidak lain musibah itu Sebagai Mukhafiratuddinu Ya Pengugur dosa kita Pengugur dosa kita Boleh jadi Dengan Musibah tersebut Ya Allah subhanahu wa ta'ala Membersihkan Segala bentuk dosa yang telah kita lakukan Allah Barakulah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton